Halo semuanya, thank you banget buat kalian semua yang masih stay di channel youtube aku dan setia buat nunggu konten-konten youtube dari aku dan kali ini aku bakal bahas tentang gimana si cara jadi MC non formal dan ini perlu dicatat sama teman-teman semua kalau jadi MC non formal itu menurut aku lebih susah daripada MC formal kenapa kayak gitu? simak video ini ya, jangan sampai di skip tanggal 1 September 2021 akan segera dimulai ya kita lihat kayak apa sih sebenarnya kebijos itu balik dengan sejumlah informasi diantaranya kasus mutilasi seleman tanggalkan sangkur letakkan kenapan sering banget sayang ya sama ibu ya cocok banget nih buat kalian yang pengen makan sambil melihat pemandangan pantai oke seperti yang aku bilang tadi di awal kalau MC non formal itu lebih susah daripada MC formal itu karena beberapa hal diantaranya itu yang pertama MC non formal itu tidak berpatok yang namanya teks sedangkan MC formal itu pasti tekstual banget kita kayak tinggal baca aja gitu tinggal bermain intonasi tapi ketika kita jadi MC non formal kita harus benar-benar bisa membaca keadaan nah disini aku bakal sharing ke teman-teman semua tentang gimana sih cara jadi MC non formal jadi beberapa kali ini aku jadi MC non formal dan disitu aku memahami betul gimana sih cara jadi MC non formal awalnya aku mikir kayak MC non formal itu yaudah full improve aja gitu iya bener full improve tapi ternyata full improve itu juga ada yang namanya teknik dan caranya nih teman-teman jadi yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian harus punya rundown acara kayaknya ini harus di semua event ya dan juga bahkan ketika kalian jadi MC formal, semi formal kalian wajib banget punya rundown acara jadi gak cuma panitia aja yang punya rundown tapi kalian juga sebagai MC harus memiliki rundown acara tersebut next ketika kalian udah punya rundown acara kalian wajib banget tau konsep acaranya tuh kayak gimana karena kalian akan membawakan acara tersebut ya sebagai seorang MC atau pembawa acara otomatis kalian harus tau kira-kira nanti yang bakal ngasih hadiah siapa terus juga nanti teknis misalnya tuh MC non formal 17 Agustus ya kalian juga harus tau kira-kira teknis perlombaannya seperti apa yang menang itu kriterianya seperti apa kalian harus tau hal tersebut biar nanti ketika kalian membawakan acara kalian tuh gak bingung untuk improve-nya itu adalah salah satu cara biar kalian bisa improve ketika kalian menjadi MC non formal menurut aku konsep acara ini perlu banget kita tau pada saat kita technical meeting mungkin ya sama vendor kayak gitu atau hamin satu aja tuh gak apa-apa sih yang penting kalian bisa menguasai konsep acara itu dalam hamin satu sehingga pas waktu hari H kalian tuh udah gak bingung dan bahkan udah gak perlu lagi buat nanya-nanya ke panitia tentang ini gimana nanti acaranya dan lain sebagainya kayak gitu walaupun sebenernya kalau aku boleh bilang ya kasih tau kalian semua kalau misalnya jadi MC itu sering banget yang namanya tuh perubahan ada di hari H dan itu pentingnya kalian wajib banget punya pena dan tips-tips kecil kayak gini aku selalu sharing di sosial media aku yaitu di Instagram karena disana kan lebih mendukung untuk video-video yang durasinya pendek ya teman-teman jadi buat kalian jangan lupa buat follow Instagram aku di at Intan Latifah hanya double ya teman-teman next menurut aku ini juga suatu tips yang penting banget buat teman-teman semua ketika teman-teman menjadi MC non formal kalian wajib banget buat ngeliat acaranya jadi jangan mau ketika kalian ditaruh ya wah kayak barang aja ya ditaruh kalian ditempatkan di belakang panggung gitu karena kalian gak akan bisa ngeliat acara tersebut sedangkan MC non formal itu mencari bahan improve itu adalah dari penampilan-penampilan atau acara di atas panggung teman-teman jadi kalian wajib banget lihat apa yang terjadi di atas panggung misalnya contohnya nih acara itu tuh ada penampilan tari nah kalian harus ngeliat tuh tariannya tuh kayak gimana penarinya gimana bajunya warna apa itu bisa kalian ulas ketika nanti penampilan itu selesai misalnya kayak wah luar biasa sekali penampilan tari dari sanggar tari raras irama luar biasa sekali ya penampilannya sangat memungkau pastinya dan juga bisa dilihat warna bajunya warna merah menyala yang menandakan berani ini sesuai dengan tarian yang dibawakan tadi berani menggetarkan hati misalnya kayak gitu jadi kalian tuh harus banyak improve dan kalian juga harus bener-bener bisa menyesuaikan keadaan kalian sebagai siapa disitu kalian juga melihat bahwa audiens kalian itu siapa dan berbicara soal audiens tip yang selanjutnya adalah untuk survey audiens kenapa ini penting karena ketika kalian nanti bikin jokes ya atau sebuah lelucon di dalam sebuah MC kalian memang harus banyak jokesnya ketika kalian menjadi MC non formal karena ya pasti ya sesuai namanya non formal berarti disini bener-bener tidak melibatkan formal formal paham gak nih jadi kita bener-bener selepas mungkin gitu tapi tetap harus memperhatikan etika teman-teman kalian boleh banget nge-jokes apa aja itu yang penting itu tidak menyangkut tentang Sarah kemudian juga tidak menyangkut tentang mendiskriminasikan ya seseorang kayak gitu atau ngebuat membawa masalah pribadi kayak gitu itu jangan ya teman-teman jadi kalian pakai jokes yang sekiranya itu memang masuk ke audiens nah kenapa survey audiens itu penting biar kalian ngebuat jokesnya itu sesuai dengan audiens kalian misalnya kalian menjadi seorang membacara yang mana audiensnya itu adalah para generasi muda teman-teman kira-kira kalau generasi muda pasti dia bakal lebih masuk jokesnya ketika kita bawa jokesnya sesuai dengan usia mereka entah apa yang lagi viral sekarang kayak gitu yang sekiranya itu sesuai dengan mereka jangan sampai kita audiensnya adalah anak-anak muda tapi kita pakai jokes bapak-bapak itu kan gak masuk ya teman-teman gitu tapi satu hal yang paling pasti nih teman-teman kita gak bisa menyamaratakan jokes kita untuk semua orang jadi kita gak bisa menjamin semua orang akan tertawa dengan jokes yang kita berikan atau bercandaan yang kita berikan gitu teman-teman nah ini pentingnya ketika kalian menjadi MC non-formal kalian punya partner nih misalnya cowok-cewek nih di acara formal itu pentingnya kalian untuk gong kali kong gitu ya jadi kayak kerjasama antara kamu dengan partner kamu bahwa ketika kamu gak lucu partner kamu harus ketawa begitu sebaliknya nah itu bisa mendukung lucunya jokes kamu gitu teman-teman tapi kalau misalnya kamu nge-mc sendiri nih teman-teman terus jokes kamu ternyata gak lucu gak ada audiens yang ketawa sama sekali kalau aku aku selalu nerapin bahwa aku nyuruh mereka ketawa gitu malah itu justru jadi jokes juga kayak misalnya kayak kita udah ngelawak nih eh gak ada yang ketawa gitu ya terus kamu kayak eh aku gak lucu ya aku gak ada yang ketawa wah pulang nih aku nih gitu juga boleh jadi kayak bener-bener dibuat enjoy aja ngalir sesuai dengan keadaan dan bahkan kalian harus bisa membaca keadaan aku udah hacklep di awal tadi dibawa emisi non formal itu wajib banget yang namanya bisa membaca keadaan jadi kalau misalnya kalian ngeliat ada audiens yang mungkin nyentrik ya teman-teman itu juga bisa dijadikan bahan untuk kalian bisa nantinya ngobrol sama dia wawancara gitu apalagi ketika acara itu tuh butuh yang namanya bridging dulu ya teman-teman bridging tuh kayak kita ngulur waktu teman-teman jadi kita sebagai pembacara harus ngulur waktu dulu karena mungkin nih kita lagi nunggu keputusan dari 2 juli nah itu kan tandanya masih lama nih nah kita disuruh mengulur waktu nah biasanya kalau aku ngulur waktunya tuh aku pasti selalu ngajak interaksi audiens nah ngajak interaksi audiens ini bisa kalian pilih dari audiens yang paling nyentrik atau audiens yang memang itu tuh punya pengaruh besar dalam acara tersebut kita tanya-tanya ngobrol kayak gitu juga boleh teman-teman atau ngundang beliau-beliau nih audiens-audiens naik ke panggung yang sekiranya menurut kalian tuh nyentrik gitu ya buat ditanya-tanya itu juga boleh teman-teman atau ketika kalian selesai di panggung itu selesai penampilan nyanyi misal kalian boleh banget nih kayak selesai dia nyanyi kalian tuh minta dia untuk bercerita tentang perasaan dia di panggung kayak apa terus dia merintis karirnya hingga menjadi seorang penyanyi itu seperti apa tuh boleh teman-teman buat mengulur waktu oke mungkin itu aja yang dapat aku bagikan ke teman-teman semua semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ingin menjadi seorang MC non formal nih teman-teman dan perlu diketahui bersama ketika kalian ingin menjadi seorang pembawa acara kalian harus menekuni hal tersebut kalian harus melihat orang-orang di sekeliling kalian terutama para pembawa acara yang mungkin kalian lihat di acara-acara tertentu kalian pelajari bagaimana menjadi seorang pembawa acara dari berbagai macam orang kalian harus belajar tentang kosa kata juga dan cara memperbanyak kosa kata itu bisa dengan mendengarkan orang lain bisa juga dengan membaca buku teman-teman tips itu juga aku sharing di instagram aku jadi silahkan buat kalian yang butuh tips-tips kecil tips-tips dasar kalian bisa banget langsung kunjungi di instagram aku ya teman-teman buat kalian yang belum subscribe channel ini wajib banget buat subscribe karena aku bakal sharing konten-konten yang insyaallah bermanfaat buat kalian semua dan yang pastinya aku tidak menggurui sama sekali karena disini aku benar-benar belajar dan ingin mengajak kalian untuk belajar bersama aku disini jadi kalau misalnya ada hal yang mungkin kurang sesuai sama apa yang kalian harapkan aku mohon maaf tapi selebihnya aku pengen konten ini bermanfaat buat teman-teman semua dapat dijadikan acuan buat teman-teman semua ketika teman-teman menjadi MC non-formal semangat ya buat kalian yang lagi bersiap-siap untuk jadi MC non-formal semangat terima kasih